Intro Sekitar 10 pejabat direct defense acquisition program administration DAPA Korea Selatan dan Korea Aerospace Industry terbang ke Jakarta pada hari Selasa. Mereka akan bertemu para pejabat Indonesia pada hari Rabu dan Kamis besok untuk membahas negoisasi ulang proyek pesawat jet tempur KF-X EF-X. KAI adalah pembuat jet tempur tersebut. Proyek patungan ini mengalami hambatan setelah Indonesia menunggak iuran senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Proyek jet tempur kabungan tersebut dinamakan KF-X Korean Fighter Experimental di Korea dan EF-X Indonesian Fighter Experimental di Indonesia. Kedua belah pihak telah mengadakan empat putaran negoisasi ulang di mana pembicaraan terakhir dilakukan setelah sekitar satu tahun. Pembicaraan itu termasuk pertemuan pertama sejak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjabat Oktober lalu. Prabowo telah menunda melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Korea Selatan dengan mengatakan dia akan meninjau keseluruhan konten anggaran pertahanan dan sistem persenjataan Indonesia. Selama pertemuan minggu ini, pejabat kedua negara diharapkan akan meninjau kondisi proyek jet tempur patungan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Karena Indonesia menginginkan pengurangan dari yang disanggupi untuk membayar ke pemerintah Korea Selatan. Indonesia pada awalnya setuju untuk membayar 1,7 triliun won atau sekitar 1,46 miliar USD yang merupakan sekitar 20% dari total anggaran proyek 8 triliun won. Tetapi sejauh ini, Indonesia baru membayar sekitar 220 miliar won. Indonesia berhenti membayar pada akhir 2017 karena kondisi keuangan negara yang memburuk. Pembayaran oleh Indonesia seharusnya selesai pada tahun 2026 dan tunggakan yang semestinya dibayar sekitar 500 miliar won. Menurut pejabat KAI, seperti dikudip Korea Times, pihak Indonesia ingin menurunkan kontribusinya dari 20% yang dijanjikan menjadi 15%. Usulan tersebut dilontarkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Mon Jae-in saat berkunjung ke Korea pada September 2018 menurut pejabat tersebut. Tahun lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan negara setang mempertimbangkan untuk menawarkan pesawat CN-235 dari perusahaan pembuatan pesawat negara PT Tirkantara Indonesia sebagai bagian dari kontribusinya, bukan uap. Pejabat Industri Pesawat Korea Selatan mengatakan, Indonesia ingin pemerintah Korea Selatan mentransfer lebih banyak teknologi untuk pengembangan jet tempur ke Indonesia. Permintaan yang oleh Korea tidak dapat memutuskan sendiri karena beberapa teknologi tersebut terkait dengan Amerika Serikat. Sementara itu, pengembangan pesawat tempur oleh KAI berjalan lancar, di mana pabrikan itu akan meluncurkan prototipe pada paru pertama tahun 2021. Awal bulan ini, KAI mulai merakit prototipe dari apa yang akan menjadi jet tempur yang dikembangkan secara lokal pertama di negara itu. Terima kasih telah menonton!